MNC peduli salurkan bantuan genset bagi warga terdampak pada isiklon tropisir uja dan banjir bandang Malaka. Bantuan diserahkan bagi warga di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah. Cuaca ekstrim yang terjadi di awal bulan lalu mengakibatkan banjir bandang meluluh hantakan wilayah Kabupaten Malaka. Ribuan warga menjadi korban akibat bencana ini. Banjir bandang yang terjadi mengakibatkan sedikitnya ribuan rumah ambruk. Tidak hanya itu, cuaca ekstrim ini juga mengakibatkan hubungan listrik di sebagian daratan Pulau Timur hingga kini masih padam. Peduli dengan bencana ini, MNC peduli kembali tergerak hati untuk menyalurkan bantuan alat penerangan berupa generator listrik atau genset kepada warga yang terdampak bencana. Mengusung konsep door-to-door, MNC peduli menyalurkan bantuan dengan mendatangi rumah warga yang menjadi korban banjir. Salah seorang warga berterima kasih atas bantuan penerangan berupa mesin genset yang diberikan secara langsung kepada warga. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada Ibu Liliana Tanusidibio yang telah memberikan bantuan kami di Desa Naimana, Kabupaten Malaka. Berupa genset yang dalam keadaan utuh, dalam keadaan baik. Jadi kami masyarakat di Desa Naimana sangat-sangat berterima kasih kepada MNC peduli. Pihak MNC peduli berharap masyarakat memanfaatkan bantuan genset ini sebaik mungkin sambil menunggu perbaikan jaringan listrik. Kita juga berterima kasih kepada MNC peduli, Ibu Liliana Tanusidibio. Sebagai pimpinan dari MNC peduli, beliau sudah prihatin dengan berputusnya jaringan listrik gelap dan lemahnya baterai HP. Jadi, maka beliau mengirimkan genset ini, kita syukuri dan masyarakat sudah terima dengan terima kasih banyak. Desa Naimana sendiri merupakan salah satu desa terparah akibat diterjang banjir bandang. Hingga kini, warga desa masih mengalami pemadaman listrik dan kondisi rumah warga masih terendam endapan lumpur. Dari Kabupaten Malaka, Stefanus Dilepayong, Tim Ainyus melaporkan.